Jadi asam folat itu harus dikonsumsi sejak minimal 3 bulan sebelum kehamilan Tetapi memang kalau kita mau bicara mengenai asam folat Secara praktis dalam praktek sehari-hari Yang kekurangan asam folat itu relatif jarang Jadi ibu-ibu yang mengalami kekurangan asam folat itu jarang Tetapi yang mengalami anemia itu banyak Bahkan kalau kita bisa bicara secara statistik Saya pernah sempat baca reportnya mungkin sudah ada update lagi Tetapi secara statistik 50% ibu hamil di Indonesia itu mengalami anemia Bahkan sampai ada Pameo yang mengatakan bahwa Oh kalau ibu hamil anemia itu biasa Saking seringnya Jadi itu mungkin satu hal yang harus kita perbaiki dulu Jangan sampai anemia Terima kasih Terima kasih